Terima kasih Kita akan membuat video bagaimana cara menggunakan alat ukur ThermoVision FLIR E40 Caranya sangat mudah sebenarnya Ini penampakan alatnya Ini penampakan alatnya Untuk memulai pertama kali alat ini kita menekan tombol power Kita hidupkan dengan menggunakan tombol power yang ada di sini ThermoVision ini digunakan untuk mengukur suhu Terutama dalam distribusi Kita akan mengukur suhu apabila ada suhunya tinggi Maka kemungkinan disitu ada losis yang tinggi Sehingga alat ini sangat bermanfaat dalam mencari titik susut yang tinggi di distribusi Setelah kita tekan power O, power setelah hidup Dia akan tampilan modulnya seperti ini Bapak dan nombor sekalian bisa dilihat Kemudian disini ada objek kita Objek yang kita ukur adalah kubikel Kita akan langsung mengukur pada kubikel tersebut Ini kita arahkan ThermoVision ini pada seluruh objek yang ada Disini ada titik stok Yang akan selalu berubah Menunjukkan suhu pada titik yang akan kita ukur Disini 37 Artinya suhu yang dititik Kita arahkan ini suhunya akan 37 Kita lihat semua disini Kita akan mencari dimana suhu tertinggi pada kubikel ini Oke, rank angkanya bervariasi antara 36 Pada saat ini rank angkanya bervariasi pada angka 35 sampai 37 Kita akan mencari titik apakah ada suhunya yang sampai di atas 50 derajat Terima kasih telah menonton! Ya, dari MCCB-nya juga Mulai dari inputnya Suhunya cukup bagus ya 36,5 dan outputnya pun Masih di angka 36 35 sampai 36 juga Kemudian ini kabel-kabelnya juga Masih bagus Ya Oke Ya Apabila kita sudah menemukan titik yang kita anggap suhunya tinggi Kita tekan Tombol ini Untuk menahan Untuk menetapkan suhunya Kita coba ya Nah, setelah kita tekan Dia akan berhenti angkanya Oke Nah, disini akan muncul save Dia menyimpan Suhu yang tadi kita Apa Kita jadikan sasaran sudah tersave Nanti bisa kita download Hasilnya Kemudian kita cari lagi titik Mana yang mau kita ambil suhunya Oke Setelah yang dapat Kita tekan Lagi Tombolnya Dia akan disimpan Ya, seperti itu Kurang lebih Cara menggunakan Alat Thermovis ini Cukup mudah ya Itu Yang bisa kita sampaikan Terima kasih Setelah kita menggunakan Alat ukur ini Ya Untuk mendownloadnya Disini kita bisa lihat Disamping alat ukur ini Flir ini Ada tombol Kabel buat USB Dan juga power Ya Nah Kita bisa menggunakan Kabel USB Untuk mendownload Alat ukur ini Dan kita bisa pindahkan Kedalam komputer Sehingga Kita ambil Gambar yang mau kita Apa Hasilnya yang mau kita pakai Kita bisa download Melalui Kabel sambung Dengan menggunakan USB Ya, itu Kurang lebih Cara bagaimana Mendownload Terima kasih Sampai jumpa